selamat menikmati oke disini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian yaitu gaji dan bonus terbaru di tahun 2022 yaitu TKI Santuy channelnya guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe jadi disini mungkin akan sharing istilahnya berapa gaji dan juga bonus ya pekerja yang ada di Malaysia ini so langsung saja guys saya sudah penasaran gimana istilahnya gajinya sebesar apa dan juga bonusnya sebesar apa langsung saja kita tengok videonya guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya terlebih dahulu langsung saja kita play videonya let's go oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke serak 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 guys ya dimanapun anda berada semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah amin amin oke teman-teman sebelum kita memulai videonya jangan lupa tekan tombol like komen dan share ya teman-teman bagi yang belum subscribe channel youtube kami silahkan subscribe dari sekarang ya oke dukung channel kami biar bisa berkembang seperti channel-channel lainnya oke teman-teman di video kali ini kami akan membahas tentang gaji terbaru sebenarnya sih enggak terbaru ini gaji terbaru dan bonus terbaru oke kita sharing lah biar teman-teman yang mau berangkat sini jadi tambah semangat tambah semangat pengen cepat masuk Malaysia ya teman-teman oke nah sebagai motivasi sebagai motivasi aja bukan kami pamer-pamer enggak iya sih bener jadi buat kita semua istilahnya yang mau kerja di Malaysia seperti itu sehingga ngerti gitu kan oh gajinya seperti ini kalau kerja di perusahaan ini ataupun kerja begini gitu kan gajinya lumayan dan juga bonusnya juga lumayan mungkin seperti itu istilahnya sharingnya disini adalah untuk memotivasi supaya orang-orang yang mau kesana ke Malaysia tidak ragu ya kan dengan gajinya seperti itu guys kami enggak pamer disini kami cuma mengeser aja di gaji kami yang sekarang dengan gaji yang tahun lalu oke kan dari bulan kemarin dan dari bulan lima kan ada kenaikan gaji bukan gaji sih basic oke kenaikan basic kalau bonus nanti ya kita jawab ya kita jawab sebelum kami memulai videonya sekali lagi tekan tombol atas kliknya oke teman-teman disini kami ingin mengeser gaji kami di tahun 2022 pada bulan Juni sebenarnya sih kenaikan basic kami dari bulan lima ya teman-teman nah di bulan lima itu udah kenaikan dan baru sekarang untuk gaji keduanya kami akan mengeserkan kebanyakan gaji keduanya di basic yang di basic kami yang di 1500 di bulan lima kemarin kan basic memang udah naik seluruh Malaysia basic naik jadi 1500 ringgit mantap juga ya pengetahuan gaji dan bonus nah teman-teman disini kami kerja selama 24 hari oke 24 hari itu ada oti yang kita empat jam lain lemburnya ya di ari ahad atau di pabrik kodi di lainnya istilahnya tanggal merah gitu ya kan kita enggak kerja sepatutnya kita libur tapi kita dikasih lembur sama pihak hilangnya nah di 24 hari kami kerja kami ada oti sebanyak tiga kali nah sebanyak tiga kali nah kemudian kemudian disini juga selain kami mendapatkan basic yang terbaru tahun 1500 kami juga berhubung kami juga lagi bonus ya kami itu bonus dalam setahun dua kali yaitu pada bulan 6 dan bulan 12 kebetulan kemarin kami lagi eh bersamaan bonusnya dengan gaji kami kami juga ada kenaikan kenaikan itu setiap tahunnya gak banyak sih tapi kenaikan basic dari pihak kilang kalau kilang lain kami gak tahu ya kalau kilang kami setiap tahunnya ada kenaikan dan kenaikan basic lain dan kenaikan dari kilang juga lain oh gitu disini kenaikannya kalau rajin banyak banyak tapi sekitaran sampai 70 ringgit saja bagi kolik lain nah disini basic basicnya 1500 terus kenaikan suami saya ini slip gaji suami saya ya kenaikannya sebesar 39 ringgit bedankan kalau saya kenaikan saya sebanyak 56 ringgit oke nah disini suami saya dia memperoleh dia apa dia memperoleh otinya ada tiga hari dia kerja selama 24 hari dan gak ada cuti gak ada MC dan gak ada action dan keseluruhan yang didapatkan dengan suami keseluruhan dari suami saya beserta otinya yang tiga kita campurkan aja semuanya ditotalkan menjadi 3.472 ringgit 43 sen dipotong dengan uang rumah sebanyak 50 ringgit oh dan bersih yang kami teri bersih yang suami saya terima sebesar 3.410 ringgit oh banyak banget guys ini kan banyak 3 kali oti suami ya 3 kali oti 24 hari kerja suami saya dapat sebanyak ini 3.410 ringgit 43 persen 1 bulan 1 bulan kalau di rupiahin kalau di rupiahin ini mencapai sekitar hampir 12 juta 12 juta wow ini gitu lah sekarang oke belum bonusnya ya belum lagi kemarin juga beserta bonusnya ya kan kami sudah gaji ya lepas itu kami dapat bonus tapi bonus kami belum naik lagi ya kan sebenarnya bonusnya itu naik sebesar bisik tapi bonus kami belum naik jadi tetap di 1.200 oke dan itu bonus kita itu ada penilaian dari formen kita atasan nah disini suami saya menempatkan bonus enggak seperti tahun kemarin karena buruhmu dia ada membuat masalah bukan bukan masalah apa ya mengecek dan mengeluarkan defect jadi dia ada kayak potongan gitu lah atau penilaian yang tak kurang karena sudah membuat reject jadi bonus dia sebesar 880 oke alhamdulillah kita sepuluhnya dalam setahun kita dapat dua kali betul semua benar-benar jadi totalnya semua dia mendapatkan 4.000 oke 4.200 oke betul nah itu untuk tadi suami saya karena dia kemarin mendapatkan oti juga lembur juga selamat di hari dan kemudian untuk saya berhubung di produk kami di proses kami enggak ada oti enggak ada dikasih lembur oke enggak tahu ya kemarin karena suami istri dengan peraturan barunya nah disini saya mendapatkan kenaikan sebesar 56 ringgit kemudian basic saya 1.500 jadi total keseruannya dengan kenaikan saya menjadi 1.556 ringgit oke saya yang ada oti saya cuma kerja selama 24 hari dan totalnya semua dicampur dengan basic saya sebanyak 3.075 ringgit 50 sen dipotong uang rumah 50 ringgit dan berkini saya terima menjadi 3.013 ringgit 50 sen ditambah dengan bonus saya sebanyak 1.210 ringgit menjadi 4.223 ringgit ditambah lagi dengan uang dari hilang yang belum tahu jelas asal-usulnya itu uang apa saya juga mendapatkan sama seperti suami saya yaitu sebanyak 2.800 eh sebanyak menikah sebanyak 285 ringgit ada keren nah saya mendapatkan 4.223 ringgit ditambah 285 ringgit total 4.000 sekitar 4.500 sekitar 4.500 9.000 an ya suami istri nah tidak tergiur bagian suami istri yang baru yang baru berumah tangga yang belum punya rumah belum punya usaha ayo datang aja ke Malaysia bareng sama suaminya daftar di PT cari job yang menerima laki-laki dan perempuan disini kalau ditotalkan bagi saya dengan bagi suami saya itu alhamdulillah 9.000 8.000 9.000 selama 3 tahun alhamdulillah kami sudah membangun rumah dan rumah kami sudah siap alhamdulillah ya robbil alamin wow nah teman-teman makin semangat ya yang udah apa yang udah memprotes mau datang ke sini yang menunggu lagi menunggu bisa sekarang pasti ingin cepat-cepat berangkat kan pasti ingin cepat merasakan gaji sebesar ini nah mohon maaf kami bukannya untuk memamerkan tidak kami hanya disini kami hanya memberitahu gaji terkini di bonus di apa di saat bonus kami naik mengeser aja mungkin belum ada yang tahu ya atau ada yang tahu tapi hanya beberapa oke semoga semoga mau berangkat sama semangat ya ada serau pasti sangat menjanjikan dan banyak juga yang di md sabra ada orang komentar ada yang tidak sabar sama sejak Malaysia mungkin ini menjadi tadi membuat kalian semangat tadinya yang tidak ingin masuk ke Malaysia menjadi teringin masuk ke Malaysia oke benar kami tidak mau sukses sendirian tapi mengajak dan memotivasi teman-teman yang sekarang mungkin lagi menganggur gitu kan mungkin melalui video ini ada rasa ingin kerja ke Malaysia untuk merubah nasib lah betul-betul yang belum punya rumah oke teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu video kami kurang lebihnya kami mohon maaf dan sekali lagi disini kami bukan memamerkan tapi hanya memberitahu teman-teman gaji sekarang di Malaysia oke teman-teman lebih kurangnya kami mohon maaf kami tutup dulu videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam oke guys udah selesai videonya so itulah tadi istilahnya sharing gaji dan bonus terbaru di tahun 2022 ketika kita bekerja di Malaysia so sangat-sangat menggiurkan dan sangat-sangat menjanjikan sekali guys suami istri apabila kerja di sana sekitar 9 ribuan dan kalau di total itu 20 juta lebih guys hampir 25an sebentar di bawah 25 lah tapi itu sangat besar sekali gaji kalau di Indonesia dan kita harus bekerja dengan ya perusahaan-perusahaan besar juga kalau di Indonesia ketika ingin mendapatkan gaji yang seperti itu so itu sangat-sangat apa ya bagus ya sebagai peluang kita agar supaya kita lebih semangat lagi dalam menjalin kehidupan seperti itu guys dan istilahnya orang-orang yang menganggur di luar sana boleh ke Malaysia ya kan tentunya dengan cara yang legal bukan dengan cara yang ilegal karena yang legal itu gratis kalau daripada PT-PT ya sebagaimana yang disebutkan di video sebelumnya saya juga pernah membahas dan mereaction gitu kan dan di sana disebutkan bahwasannya ketika ke Malaysia melalui PT ya banyak istilahnya PT-PT itu yang sudah menyediakan biasa ya itu gratis seperti itu dan mungkin ada juga yang berbayar saya kurang paham akan hal itu mungkin teman-teman bisa bertanya kepada PT terdekat di kawasan teman-teman sekalian so terima kasih banyak sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya Pemin Udu Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax tapu Sheikh Terima kasih.